Lereng dan savana di Gunung Bromo, Probolinggo terbakar. Kebakaran ini diduga faktor kesengajaan dan masih dalam pendalaman. Kebakaran terjadi di kawasan Tebing, Pagar Kawat dan Padang, Savana, Gunung Bromo di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kebupaten Probolinggo, Jawa Timur. Petugas gabungan berusaha mengisolir api agar tidak meluas. Dengan peralatan seadanya, petugas berusaha memadamkan api agar kebakaran tidak meluas ke area savana lainnya. Pertama kali api diketahui di kawasan Pasuruan dan kemudian menjalar ke kawasan Robolinggo. Terdapat tiga titik api yang terpantau oleh petugas dan semuanya berada di kawasan Tebing, Pagar Kawat. Terjalanan tebing memaksa petugas kesulitan menjinakan kobaran api dan kemudian turun merambat ke kawasan Padang, Savana. Kota lahan yang terbakar di kawasan Pagar Kawat seluas 10 hektare dan Padang, Savana sekitar 4 hektare. Sementara ini adalah karena faktor kesengajaan sampai dengan saat ini masih dalam penelidikan. Dampak dari terbakar ini adalah terbakarnya vegetasi yang ada di sini, baik rumput, semak belukar, yang secara umum di sini adalah akasya dekuren dan jemaah gunung. Kebakaran diduga akibat faktor kesengajaan yang dilakukan oleh seorang yang tidak bertanggung jawab. Dari Robolinggo, Hana Purwadi, INews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.